Intro Indonesia memiliki berbagai destinasi wisata yang memukau dan memiliki keunikan tersendiri Mulai dari pantai, gunung, situs bersejarah, bahkan wisata horor yang menyeramkan Beberapa tempat wisata di Indonesia ini terkenal dengan hal-hal mistis dan juga terkenal angkar Berikut of us telah merangkum informasinya untuk Anda Pertama, Lawang Sewu Bangunan bersejarah peninggalan zaman penjajahan Belanda ini adalah tempat wisata terangkar nomor 2 di Asia Penjara bawah tanahnya menjadi salah satu destinasi wisata horor di Indonesia paling terkenal Sebelum akhirnya ditutup oleh pihak pengelola Tempat ini juga merangkap menjadi penjara di masa penjajahan Jepang Lawang Sewu memiliki 429 pintu yang menciptakan suasana bangunan terasa sangat horor Selanjutnya, Desa Trunyan Berada di Bali tepatnya di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali Desa ini merupakan tempat pemakaman yang kini dijadikan tempat wisata Kalau biasanya orang yang meninggal dunia dimakamkan di dalam tanah atau di kremasi Desa Trunyan memiliki tradisi yang berbeda Di desa ini, jenazah akan diposisikan di bawah pohon tarumenyan sebagai prosesi adat Meski diletakkan di atas tanah, jenazah ini tidak berbau busuk Proses ini sudah menjadi budaya adat setempat Warga sekitar meyakini jika bau busuk tersebut diserap oleh pohon tarumenyan Gunung Merapi menjadi salah satu destinasi favorit Dengan ketinggian puncak 2930 meter di atas permukaan laut Terletak di Yogyakarta, gunung yang masih aktif ini ternyata menyimpan banyak misteri Banyak pendaki mengenal puncak gunung itu dengan sebutan puncak Garuda Banyak yang korban karena letusan gunung tersebut Membuat adanya larangan mendaki hingga sampai puncak tertinggi Karena disini diakini ada suara-suara aneh seperti suara gamelan Atau keramaian pasar pada malam hari Apalagi kengerian gempa bumi masih dapat kamu rasakan Jika berkunjung ke Museum Bahmarijan Terakhir, menjelajahi Tanah Toraja tidak afdol Jika tidak mengunjungi pemakaman yang terdapat peti-peti jenazah Belum lagi upacara adat untuk mengantar jenazah Dengan menjadikannya sebagai mayat hidup Ada lima jenis pemakaman di Tanah Toraja yang populer dikunjungi wisatawan Anda bisa mengunjungi kuburan gua, tampang alo sangala, kuburan gantung, tampang alo dan kuburan batu liang Saat Anda berkunjung ke kuburan Tanah Toraja Anda akan melihat patung-patung manusia yang dibuat sebagai simbol orang yang disemayamkan di kuburan tersebut Patung-patung tersebut disebut Tau-Tau Itulah tadi pemirsa diaretan tempat wisata terseram di Indonesia versi Tau Files Terima kasih telah menonton!